Mata kuliah yang akan dipelajari di jurusan jurnalistik ya tidak jauh ya dari bagaimana cara kita menjadi jurnalis seperti bahasa jurnalistik, seperti teknik media masa dan komunikasi, dan teknik perkembangan teknologi komunikasi, jurnalistik foto, ilmu komunikasi, dan semacamnya. Halo Assalamualaikum semuanya, nama saya Nur Lutfiah Maryadi dari jurusan jurnalistik semester 3 Fakultas Dakwa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi awal munglah kenapa saya memilih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu karena saya ingin berkuliah di tempat yang islami. Nah salah satunya ada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena tempatnya juga yang gak begitu jauh ya dari UIN-UIN yang lainnya yang ada di Bandung, Aceh, dan sebagainya. Alasan kenapa saya memilih jurnalistik karena saya memiliki minat dan bakat di kepenulisan. Kemudian saya mencari tahu tentang jurusan jurnalistik yang bisa, yang menurut saya bisa mengembangkan bakat saya karena mempelajari banyak hal tentang menulis, liputan, bahkan jurnalistik foto. Jurusan jurnalistik sendiri menurut saya adalah seperti namanya ya, jurnalis. Jadi kita diajarkan bagaimana caranya menjadi jurnalistik yang paham tentang kode etik jurnalistik. Kemudian juga menjadi seorang wartawan yang paham dengan kepenulisan berita sesuai standar dan menarik oleh pembaca. Menurut saya dosen di jurusan jurnalistik ini sama seperti guru ya kalau di sekolah pada umumnya ada yang baik, ada yang galak, ada yang seru, dan banyak yang killer juga ya kalau biasa anak sekolah bilang. Nah, tapi di jurusan jurnalistik ini lebih banyak dosen yang seru. Kayak saya, saya tuh punya dosen yang seru banget ya namanya Ibu Fauzia, beliau mengajarkan mata kuliah bahasa jurnalistik. Kalau dosen muda di jurusan jurnalistik ini sepertinya bisa dihitung ya pakai jari. Tapi bukan berarti dosen-dosen yang tau itu jadi susah ngajarin kita, malah mereka pengalamannya lebih banyak buat ngajarin kita. Lingkungan pertemanan saya di jurusan jurnalistik ya, itu tuh menurut saya udah kayak keluarga sih saling tolong, saling merangkul satu sama lain. Jadi kita udah akrab banget gitu, lingkungannya tuh bagus banget ya, sehat deh lingkungan pertemanan di jurusan jurnalistik. Mata kuliah yang akan dipelajari di jurusan jurnalistik ya tidak jauh ya dari bagaimana secara kita menjadi jurnalist seperti bahasa jurnalistik. Seperti teknik media, masa, dan komunikasi, dan teknik perkembangan teknologi komunikasi, jurnalistik foto, ilmu komunikasi, dan semacamnya. Tapi karena ini di UIN Syarifidatul Jakarta, namanya aja UIN ya, jadi kita tetap belajar mata kuliah yang berbau agama. Seperti bahasa Arab, Fikih, Ahlak Tasawuf, Filsafat Islam, dan semacamnya. Untuk mata kuliah yang aku paling suka di jurusan jurnalistik ini, karena aku masih semester 3 juga ya, jadi belum banyak mata kuliah yang didapet. Tapi sejauh ini yang paling aku suka itu ada bahasa jurnalistik. Untuk mata kuliah yang paling sulit di jurusan jurnalistik, ada jurnalistik foto. Karena itu pelajaran tentang bagaimana cara kita foto jurnalis, kemudian menuliskan keterangan foto jurnalis tersebut. Nah, kenapa susah? Karena susah dapat nilai bagus dari dosen tersebut. Biasanya sih pandangan orang tentang jurusan jurnalistik itu paling cuma, ngapain sih jurnalistik cuma belajar nulis doang, padahal jurnalistik itu lebih dari itu. Kita belajar bagaimana cara memfoto yang baik dengan ada arti di dalam foto tersebut. Kita belajar kaidah bahasa yang benar, sesuai penulisan berita yang benar dan baik. Dan masih banyak lagi yang kita pelajari di jurnalistik, gak cuma kayak pandangan orang-orang yang bilang jurnalistik cuma nulis, jurnalistik ngapain sih gitu. Tapi sebenernya jurnalistik lebih dari itu. Pengalaman yang paling menyenangkan ya, sebenernya dari awal aku masuk ke jurusan jurnalistik itu semuanya menyenangkan. Pengalaman menyenangkan banyak banget aku dapetin dari jurusan jurnalistik ini. Tapi yang paling menyenangkan itu ada acara jurnalistik sendiri, namanya Jurnalistik Fair. Nah, jurnalistik Fair itu kita mengadakan pameran foto dari anak-anak jurnalistiknya gitu. Kalau untuk pengalaman gak enak yang ada di jurnalistik ini, sebenernya ini di semua mahasiswa ya, pasti ngerasain apalagi mahasiswa yang kuliahnya itu udah offline. Kayak aku udah sampe kampus gitu, tapi dosennya tiba-tiba ngebatalin kelas atau ngubah kelasnya jadi kelas online gitu. Untuk biaya kuliah di jurusan jurnalistik ini ada UKT dari golongan 1 sampai 7. Nah, nanti dari pihak kampus akan disesuaikan kepada mahasiswanya sesuai kondisi ekonomi mahasiswa. Nah, kalau biayanya tuh tergolong mahal atau enggak, menurut aku masih terjangkau sih buat masyarakat lah. Harapan aku ke depannya setelah aku lulus dari jurusan jurnalistik ini, aku ingin menjadi jurnalis ya, menjadi wartawan, reporter, dan semacamnya. Kemudian aku pengen kuliah S2 di jurnalistik juga, dan jadi dosen jurusan jurnalistik. Kalau untuk peluang kerja mahasiswa jurnalistik itu, mahasiswa jurnalistik sebenarnya enggak perlu khawatir, karena peluang kerja jurnalistik itu sangat luas ya. Salah satunya yang paling umum kita tahu seorang jurnalistik itu biasanya adalah wartawan dan reporter. Terus juga ada editor, foto jurnalis, content writer, dan masih banyak lagi. Nah, untuk mahasiswa jurusan jurnalistik, itu akan mendapatkan gelar S.I.Kom. Nah, S.I.Kom ini adalah satu-satunya gelar S.I.Kom yang ada di UIN Cerifidetulo, Jakarta. Nah, pesan kalian buat yang ingin masuk jurusan jurnalistik ini, jangan takut. Yang penting kalian punya keinginan untuk belajar dan masuk jurnalistik, karena semuanya di sini akan diajarin dari awal. Jadi, kalau merasa enggak punya basic, kayak enggak tahu nih mau masuk jurnalistik tuh, kayak enggak ada basic di kepenulisan, di foto, atau segala macam, enggak usah khawatir, karena di sini akan diajarin semuanya dari awal. Terima kasih.